Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi 8 Maret 2024. Memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang mempunyai kehidupan kami, kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan, Engkau memberikan kami waktu untuk boleh beristirahat sepanjang malam. Dan kami bersyukur Tuhan memberikan kami kehidupan pada pagi hari ini, boleh bangun dengan penuh selamat. Memulai aktivitas kami pada pagi hari ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon kepada-Mu Tuhan untuk menguasai kami dengan roh kudus, supaya kami mengerti dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Bersabdala ya Tuhan, kami siap dan rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Masmur 107, ayat 17 sampai ayatnya yang ke-22. Masmur 107, ayat 17 sampai ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firmannya dan disembunyikannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Amin Bapak Ibu Jemaah Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini, bersyukur atas pemulihan dari Tuhan. Bersyukur atas pemulihan dari Tuhan. Ungkur resmangak kamalekian ludiomepulong. Jemaah Tuhan, tidak ada seorang pun yang menginginkan penyakit. Justru semua orang mengharapkan kesehatan, khususnya bagi mereka yang sedang sakit. Namun, penyakit dalam Yirmiya 30 ayat 12-15 merupakan gambaran dosa. Layaknya penyakit yang melemahkan tubuh dan melempuhkan aktivitas manusia, dosa juga menggerogoti iman seseorang. Seperti penyakit, dosa melemahkan bahkan membawa pada maut. Demi kesembuhan, orang sakit memerlukan obat. Demikian pula orang berdosa memerlukan pembebasan. Hal itulah yang dialami oleh bangsa Israel dalam perjalanan mereka sebagai umat Allah. Mereka kerap kali jatuh sakit dalam dosa akibat kebodohan mereka sendiri. Mereka tidak taat kepada Allah dan mengacaukan hidupnya akibat dosa dan pemberontakan. Namun, kasih setia Tuhan dinyatakan bagi bangsa Israel. Mereka dibawa kembali dari pembuangan Babel. Kasih yang tidak berkesudahan. Dan firman Allah memulihkan Israel dari penyakit. Sebab itu, pemasmur mengajak umat untuk bersyukur kepada Tuhan dan menceritakan kebaikan Tuhan yang mengampuni mereka. Ungkapan syukur tersebut pun lahir dari hati yang tulus sebagai respons atas kasih dan kebaikan Tuhan. Sungguh besar kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam pengampunan dan keselamatan dalam Yesus Kristus, kita telah dipulihkan dari penyakit dosa. Karena salib Kristus telah memerdekakan kita dari penderitaan akibat dosa. Karena itu, responslah itu dengan ucapan syukur dalam ketaatan akan firmannya. Amin. Mari kita berdoa. Syukur kepada-Mu Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan dan kami renungkan. Firman-Mu sungguh meneguhkan hati kami Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati kami dan melayakkan kami untuk senantiasa berada di seputar firman Tuhan. Bapak dalam sorga, biarlah firman ini akan menjadi pengingat bagi kami menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Bapak di sorga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam berbagai aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan kiranya berkenan memberkati kami. Tuhan kiranya memberikan kami hikmat untuk boleh menjalani semua aktivitas kami dengan baik. Kami serahkan seluruh perjalanan-perjalanan kami Tuhan, biarlah kami boleh dijauhkan dari mara bahaya dan kami tiba di tempat tujuan dengan selamat. Berdoa kepadamu Tuhan untuk semua jemaat-Mu yang akan beraktifitas sepanjang hari ini. Tuhan berkati seluruh pekerjaan-pekerjaan kami. Tuhan berkati seluruh usaha-usaha dan rencana kami. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang berada dalam kelemahan tubuh Tuhan, tolong sembuhkan mereka. Mereka yang senantiasa berada dalam pergumulan hidup Tuhan, tilik hidup mereka masing-masing. Berkati pelayanan-pelayanan kami dalam jemaat Tuhan, biarlah semua boleh berjalan dengan baik. Bapak dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk setiap berkat-berkat dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton!